Terdapat tiga isu dalam pilar transisi energi pada presidensi Indonesia di G20, yaitu akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan dapat diandalkan. Kemudian mendorong implementasi teknologi pintar dan bersih, serta pembiayaan untuk mendukung dua isu sebelumnya terkait akses dan implementasi. Hal tersebut diungkapkan juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudi Ayunda dalam keterangan pers secara virtual Kamis 12P. Maudi menjelaskan akses energi yang terjangkau bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi energi bersih, serta akses untuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang maju. Sedangkan isu mengenai pembiayaan akses energi terjangkau dan teknologi pintar, ia menjelaskan skema dan mekanisme pembiayaan yang perlu dikembangkan untuk mengurangi berbagai hambatan. Diperlukan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun filantropi. Degang model bisnis atau kemitraan publik dan swasta yang inovatif. Transisi energi berkelanjutan ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian kita. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat ambil bagian dalam mengupayakan transisi energi mulai sekarang. Banyak peran yang dapat diambil untuk terlibat langsung dalam mendukung transisi energi berkelanjutan. Maudi mencontohkan aktivitas sederhana seperti menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi gas buang. Selain itu, yang menambahkan selama presidensi G20, seluruh delegasi menggunakan kendaraan listrik ramah lingkungan. Tim kantor berita antara mewartakan.